Phoenix Dadas Radio Station, hey selamat sore Sekarang ada Dodi Yosandra yang nemenin kamu Bersama siapa? Penasaran? Kan tadi sebenernya udah di teaser ya Kalau doi punya temen-temen dari ITB STKOM Bali Dan ada 2 narasumber doi Yang akan siap bergabung Ada DR Anima DSTTM, M.KOM Beliau adalah Direktur Pemasaran dan juga Humas Ada juga Inyoman Dwi Arsyana Arisna, sorry Arisna Mahendra S.KOM MSN Staff Pemasaran Digital Ini karena gelarnya banyak, namanya agak susah disebutin Selamat sore ibu Selamat sore Aku panggilnya Dwi Arisna atau Mahendra? Panggil Koming aja kak Dari nama panjang nyaman Dwi Arisna Mahendra Koming, ada Bu Astiti juga ya Bu Bu Astiti dan juga Koming hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol Karena memang kita punya waktu cukup banyak Kalau ngomongin tentang masalah pendidikan Yang pasti siapa yang gak tau tentang ITB STKOM Bali Kalau iklannya sudah sering dengerin di Phoenix Terus juga Kalau kebetulan saya lewat renon tinggal di darah sini Udah tau ITB STKOM Bali Tapi mungkin ada beberapa Viners yang mungkin penasaran Seperti apa atau apa sih ITB STKOM Bali? Boleh dikenalin sedikit Bu? Iya Terima kasih Bang Dwi Selamat sore Oke Viners Baik saya akan jelaskan dulu sedikit tentang apa sih STKOM Bali atau ITB STKOM Bali Dimana STKOM Bali berdiri tahun 2002 Nah pada saat itu ada beberapa daripada pendiri ITB STKOM Bali Di sana ada Prof. Dr. Bandem Imadi Bandem Terus yang kedua ada Bapak DRS Ide Bagus Dharma Diakse Ada Bapak Dr. Dadang Hermawan Dan selaku rektor sekarang ini Dan ada Bapak Satria Nah dimana pada saat itu adalah kampus 2002 Kampus kami ada di Pulau KW Terus pindah lagi ke Teku Umar Terus pindah lagi di tahun 2009 Kita pindah ke Renon Nah di kampus sekarang ini Nah pada tahun 2015 Kami menambah satu kampus Yaitu adalah di Jimbaran Nah pada tahun 2019 Kami berubah bentuk Artinya Artinya disini kami Dari tadinya adalah namanya STMIC STKOM Bali Berubah menjadi ITB STKOM Bali ITB STKOM Bali itu Institut Teknologi dan Bisnis STKOM Bali Oke Institut Teknologi dan Bisnis STKOM Bali Oke Nah sampai sekarang ini sehingga Kampus kami ada tiga Yang pertama adalah di Renon Oke Yang boleh dikatakan disini adalah Satu jalur dan mudah terjangkau Betul Yang kedua kami ada di Jimbaran Mulai tahun 2015 Tahun 2020 kami ada di Abian Semal Berarti total ada tiga kampus Ada tiga kampus sekarang Nah sekarang ini nantinya Finis mau milih yang mana Yang dekat-dekat rumah Iya Boleh yang dekat rumah Atau biar dapat jalannya lebih jauh gitu Misalnya bisa pilih entah itu Renon Ataupun Jimbaran Atau Abian Semal Oke Atau mungkin kalau anak sekarang Ya biar dapat kos jauh dari orang tua Biar ketemu teman-teman baru Cari yang lebih jauh gitu ya Iya Oke Berarti pilihannya ada tiga Renon yang di pusat Memang semua orang hampir tahu Terus yang di Jimbaran Dan juga di Dari Abian Semal Abian Semal Oke Tapi saya sedikit pengen tahu aja Sebelum nanti kita ngobrol tentang program dan segala macam Secara fasilitas hampir sama berarti tiga kampus ini Bu ya Iya Untuk fasilitas kita sama Oke Antara kampus satu, kampus dua, dan kampus tiga Nah kalau misalkan anak-anak mau pilih kampus yang dimanapun Bisa lihat terlebih dahulu Oh dateng dulu ya Maunya di dateng dulu Karena itu adalah pilihan dari anak yang akan kuliah di ITB Stikom Bali Oke ibaratnya kayak kita mau ngecek kontrakan Atau juga mungkin rumah Kita lihat dulu suasananya seperti apa Gedungnya seperti apa kayak gitu ya Bu ya Iya bener gak yang apa yang disampaikan Iya 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 Tiba-tiba Bu Astiti hari ini ngomong Pas begitu dicek ah ternyata gak bener nih Misalkan kayak gitu ya Makanya ibu menyarankan adalah teman-teman atau anak-anak baru yang nanti pengen gabung Bisa dateng dan lihat dulu Nah yang menarik adalah mungkin kita Kalau gedungnya udah Kalau saya pribadi udah tahu nih Tadi tempatnya ibu udah sebutin juga Yang belum tahu adalah mungkin program apa saja yang ada di ITB Stikom Bali Jadi ya kalau tidak salah Saya tuh sempat baca ada nasional dan internasionalnya juga Ini siapa yang mau bantu jelasin Iya kalau program nasional dan internasional Ini adalah merupakan program kerjasama Oke program kerjasama Antara ITB Stikom Bali dengan perguruan tinggi Baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia Oke Nah pada tahun 2007 kami kerjasama dengan help university yang ada di Malaysia Oke Nah sehingga disana akan menghasilkan dua gelar sekaligus Satu adalah gelarnya SKOM satu lagi adalah gelarnya BIT Oke Pembelajaran tetap kami akan adakan di Stikom Bali selama kurang lebih 4 tahun Nah sampai dengan tamat dia akan diajak dua kali ke Malaysia Satu kali adalah melakukan kunjungan ke sana Atau langsung melakukan pembelajaran mata kuliah umum Dan yang kedua adalah melakukan wisuda Oh wisudahnya disana Iya wisudahnya dua kali Oh disini Satu kali adalah di bahas Yang pertama adalah di Bali dan yang kedua adalah di help university Karena ibaratnya ngampusnya dua ya Iya Oke Jadi mata kuliahnya itu adalah sudah combine antara help university dan ITB Stikom Bali Sehingga disana adalah tidak memakai yang namanya SKS Oke Tetapi disana adalah memakai subyek Sampai tamat dia akan menyelesaikan kurang lebih 38 subyek Nah dalam satu semester dia mengambil 4 subyek Dalam satu semester 4 subyek? Dalam satu semester Kalau itu di long semester-semester biasa Tapi kalau itu di short semester itu adalah maksimal mengambil 3 subyek Oh oke Sudah sangat jelas berarti ternyata aturannya ya Sangat jelas untuk yang internasional Tetapi kalau untuk internasional ini setahun kita buka sekali saja Dan kelas pun maksimal per kelasnya itu adalah 25 orang Kenapa begitu Bu? Karena kita menyesuaikan dengan dari help university Oh kuotanya Kelas harus maksimal 25 tidak boleh lebih kalau kurang sih tidak masalah Oke 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 Jadi fasilitas itu adalah sudah sama dengan help Jadi kelas itu adalah khusus dipakai untuk kelas dual degree internasional Yaitu adalah yang memilih Stikom Bali dengan help Oh I see mulai terbayang Mulai terbayang Oh baik 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 Jadi buat Viner juga yang mungkin tahun ini pengen gabung ke ITB Stikom Bali Mulai ada bayangan nih Aku mau ambil yang reguler biasa atau yang double degree aja Kayaknya menarik tuh seperti itu ya Bu ya Oke tadi itu yang kerjasama adalah internasional Terus kalau yang programnya sendiri? Kalau yang nasional ada juga dua disana ada dual degree internasional Itu adalah kerjasama dengan help seperti yang saya jelaskan tadi Yang kedua ada dual degree nasional Dual degree nasional seperti apa Bu? Dual degree nasional ini kita kerjasama dengan StTB Bandung Nah itu adalah kita mulai kerjasama di tahun 2022 Oke Nah 2022 setelah tamat dia nantinya akan mendapatkan dua gelar Tetapi gelarnya ini adalah gelar yang ada di Indonesia Yaitu adalah gelarnya S.Kom dan yang kedua adalah gelarnya SDS Sarjana Design Oke Kalau misalkan di dual degree nasional ini Perkuliahan di Bali juga selama kurang lebih 4 tahun ya Tetapi kurang lebih di semester terakhir Nah diajaklah ke Bandung Jadi dua kali juga wisudanya disana Treatmentnya hampir mirip ya? Tidak hampir mirip cuman disana di dual degree nasional disini adalah memakai gelar S.Kom dan SDS Dan memakai nantinya adalah SKS bukan SAB Oke kalau tadi yang internasional kan subjek ya Bu ya? Iya benar Kalau ini adalah SKS sama seperti kita di Indonesia gitu ya Oke berarti ada dual degree untuk nasional dan juga internasional Nah kalau ngomongin tentang itu tadi program Kalau program study sendiri seperti apa? Dari Kak Koming, oke Kak Koming boleh bantu nih sekarang giliran Anda untuk berbicara Oke Kak, sebelumnya gimana kabarnya Kak? Oh sehat dong Saya dites balik nih kayaknya Aku sehat Kalau udah ada tamu-tamu kayak gini aku sehat berarti Oke ya Nah tadi kalau balik lagi Ibu kan tadi sempat bilang tentang program Terus juga kelebihan-kelebihan ya Cerita juga tentang ITB STKom Bali Dari Kak Koming ini kalau ngomongin tentang prodinya sendiri Prodi karena kemauan orang kan banyak ya Jadi untuk demand seperti itu Prodi yang disiapkan seperti apa aja ITB STKOM Bali? Baik Kak ya terima kasih last waktunya Untuk saat ini STKOM Bali ada sekitar 6 Prodi Kak Oke Yang pertama itu yang baru dibuka ada program Pasca Sarjana Magister Komputer Oke Ini baru ya Baru banget Kak yang dibuka tahun 2022 Itu juga udah sedang berlangsung Oke Sudah dapat satu kelas untuk mahasiswanya Selanjutnya STKOM Bali ada dua fakultas Kak Oke Yang pertama ada fakultas informatika dan komputer Itu terdiri dari tiga program studi Yang pertama ada sistem komputer Oke Sistem formasi dan teknologi informasi Yang kedua ada fakultas bisnis dan fokasi Oke Itu ada S1 bisnis digital yang lagi tren-tren saat ini Betul 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 Semuanya berada ke digital Semua nyari bisnis digital Ya 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 Habis itu ada D3 untuk manajemen informatika Manajemen informatika Oke Lalu Lalu untuk Nah apa sih tiap prodi dan keunggulannya Nah saya penasaran Masing-masing dari sekian banyak yang kamu sebutin itu keunggulannya apa gitu Kelebihannya apa Supaya finish juga dibayangan kan Oke Apa jeming Oke Kalau untuk sistem formasi itu Lebih diajarkan untuk mahasiswanya tentang software Oke Oke Bagaimana Misalnya seperti membuat sebuah aplikasi Seperti aplikasi TikTok Dan lain-lainnya Buat game kak Untuk sistem informasinya Oke Jadi kalau Untuk prospek kerjanya Sistem informasi itu lebih ke UI UX designer Oh Pembuatan website Ya 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 Atau web programming Ya Dan juga mobile programming Bisa web developer juga disitu Ya benar sekali kak Ya benar-benar Terus Terus kan kalau untuk sistem komputer itu Ini lebih ke hardwarenya kak Ke perangkat Kelasnya Kalau tadi software Kalau ini adalah ke perangkat kerasnya Hardwarenya Ya Itu seperti apa Tidak hanya tentang perangkat kerjanya Maksudnya juga membuat sistem Masih wajah untuk merancang Memperintasikan Dan juga membuat Mungkin robot kak yang gerak-gerak Oh Oke Membuat robot Kalau tidak Kurang senang dengan robotik Juga yang senang-senang tentang hacker Mungkin kak Tentang jaringan juga Nah itu disitu Bisa kesitu Oh Jadi boleh dibilang Secara keilmuan Ini sebenarnya Luas Ya benar Jadi apa passion kamu Apakah di robotik tadi Atau mungkin yang di hal lainnya Di dalamnya Lebih-lebih deep lagi Bisa gitu ya Benar-benar Oke Terus Yang selanjutnya Selanjutnya Ada teknologi informasi kak Ya Ini kalau teknologi informasi Mungkin Ibaratnya Lebih Dipelajar itu Keduanya kak Dari teknologi Penggabungan tadi Oke Cuman lebih secara umum Dia yang lebih menentukan Dia yang merancang Membuat sistem Misalnya Membuat perangkat apa Buat robot apa Terus Dia starting dari situ Ide awalnya berarti di situ Anak-anak di Teknologi informasi Nanti yang lebih ke Pemrogramannya Yang membuatnya Dan mendesainnya Lebih ke anak sistem komputer Yang tadi Oke Jadi Si penggagas Terus ada tim dari software Dan juga hardware Oh Sudah terbayang Jadi kalau Venus ini Lebih suka Cenderung yang mana Ke sistem komputer Kalau lebih senang softwarenya Ke sistem informasi Kalau senang Menggagas Membuat sistem apa Mending ke teknologi informasi Berarti kalau kuliah di sini Gak bisa cuman senang-senang ya Berarti harus tau passionnya Dulu Iya kan Jadi kalau kayak setengah-setengah Cuman buat Biar ada status di bio Anak kuliahan Gak bisa Berarti di sini memang kita dididik Karena memang nanti ITB STKOM Bali sendiri adalah Mungkin boleh Bukan berjanji gitu Tapi bertanggung jawab Untuk menghasilkan anak-anak Yang tidak hanya sekedar Datang ke kampus Dan pulang Iya kan Berarti memang-memang dididik Untuk bisa di situ Karena secara Fasiliti praktek Juga mensupport Benar-benar Oke Seperti apa Fasilitas yang Coba Mungkin bisa Lagi dua belum? Oh dua lagi Iya-iya saya lupa Udah buru-buru banget nih Dua lagi Belum-belum Dua lagi apa tadi? Yang kedua Yang dari fakultas Itu kan ada Bisnis digital Betul Mungkin Kakak juga udah pada tahun Tanya gimana Trend-trend semua Buat bisnis digital Benar-benar Jadi Kalau di sini lebih diajarkan Gimana cara kita berbisnis Secara digital Oke Jadi strategi bisnis Benar sekali Oke Itu di Bisnis digital Lalu Selanjutnya ada D3 D3 Manajemen informatika Oke Kalau D3 Manajemen informatika Lebih ke Kengarah ke perusahaan Bagaimana misalnya Bagaimana kita membuat Sebuah sistem Di sebuah perusahaan Oke Misalnya Sistem computerized Atau? Ya sistemnya Oh sistemnya Oke 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 Misalnya dia yang menganalisa Sebaiknya Perusahaan ini Kayak gimana sistemnya Kayak gitu Oke Jadi sistem analisa Itu yang bisa dilakukan Anak-anak D3 tadi Iya Oke Berat juga ternyata Tapi kalau misalnya Udah belajar Gak berat ya Kan harusnya begitu ya Bu Kalau misalnya gak belajar Itu yang berat Iya benar Oke Itu baru Penjelasan cukup detail Nah tadi Saya untuk membahas tentang Fasilitas yang ditawarkan Karena ilmu-ilmu yang ditawarkan ini Kan cukup Apa Kompleks Cukup detail gitu Lalu Sebagai pengalaman Koming sendiri yang pernah Kuliah disitu Dan sekarang jadi Pegawai disitu Fasilitas seperti apa Yang dilakukan oleh Teman-teman di TBS di Kombali Atau diberikan oleh TBS di Kombali Untuk mensupport Anak-anak Mahasiswanya Ya kebetulan Saya juga alumni Di Kombali Tahun 2015 Masuk Lulus 2019 Wah seumuran kita ternyata Wah Mudah sekali Untuk fasilitas sih Sangat lengkap Kak ya Oke Tentunya yang pertama itu Tentang komputernya Kak ya Disana ada Eh disana Disini di Kombali ada Empat lab Oke Lab multimedia Khusus Tentang Untuk Aplikasi Tentang editing Oke Sangat lengkap disana Dan juga komputernya Dengan spesifikasi Pelan-pelan Pelan-pelan Spesifikasi Yang mumpuni Oke Terus juga Untuk satu mahasiswa Dia udah Dapat satu Komputer Jadi gak rebutan Luka Kalau kita lagi Prate Memang Cama SMP Rebutan dulu Udah gak ya Oke Abis itu ada lab Database Lab networking Dan lab mobile programming Oh Lengkap Disko Bali juga Ada Uniknya disko Bali Dalam seni budaya Kak Jadi walaupun kita Kampus teknologi Kita juga peduli dengan Budaya kita Tidak dilupakan Jadi semester satu Bulu juga Kita diajarin juga Kita bisa membeli Mau belajar Bermain gamelan Atau belajar nari Kayak gitu Karena kan ada auditorium Di atas juga Yang bisa untuk perform Bisa lihat nanti Penampilan disitu Oke Itu secara fasilitas ya Dan masih mau ditambahin dulu Untuk fasilitas Bu sebelum kita break Ini waktunya Mungkin kan saya tambahin Dimana Stikom Bali Itu adalah Memberikan wifi Kepada anak-anak Yang disana Jadi wifi itu Sebenarnya Bisa dipakai 24 jam Besok saya habis siaran Nongkrong disitu Boleh bu Jadi mahasiswa dulu Oh iya Udah udah lulus bu Sangkatan kita Oke Berarti ada wifi Disitu free wifi ya Ada free wifi Sehingga anak-anak Bisa Mengerjakan tugas Betul Bahkan disana juga Kami sediakan Visi di Di bawah Di pronopis Atau Di Pas pintu masuk Di kayak ballroom itu Oh ada PC disitu Ada PC disana Bisa dipakai oleh anak-anak Kalau anak-anak Tidak membawa laptop Yang deket tembok itu Kalau karyawannya Tetap pulangnya Jam 9.30 Jadi curhat ya bu Ada satpam disana Sehingga Akan Diawasi oleh Diawasi oleh Pihak satpam Bisa dipakai Yang lain juga Beberapa ada Kelebihan Daripada ITBS di Kombali Anak-anak juga Mempunyai UKM Tidak hanya Belajar tentang IT saja Tetapi Dia untuk Pasiennya dia Apa Ada apa Dia diberikan disana Untuk memilih UKM UKM Karena kita Kalau tidak salah Ada UKM Bukan tidak salah ya Sekitar Tiga satuan ya Jadi Tiga satu UKM Anak-anak Bisa memilih disana Terserah Pasiennya apa Mau nya apa Mau seni Sudah ada Mau megambal Sudah ada gong Oke Lengkap ya Misalnya mau nari bali Sudah ada Dosen Pembimbingnya Oke Jadi Pilihannya Selain belajar UKM ini juga Men-support Kebutuhan anak-anak Mungkin Sesekali Ketika masih bisa Meluangkan waktunya Untuk gabung di UKM Kayak gitu ya Oke Kita masih punya obrolan Yang cukup menarik Karena nanti Apa saja yang harus Dipersiapkan ketika Pengen gabung Mungkin Nanti apakah dibocorkan Kisaran biaya yang harus Kamu keluarkan Atau bahkan mungkin Ada promo Atau biaya siswa Tetap tune in di Phoenix Radio Bali Masih ada Doi dan Teman-teman dari ITB Stikom Bali Masih ada Doi yang nemenin kamu Di live talk show Bersama ITB Stikom Bali Masih ada Buah Stiti dan juga Koming Yang hari ini mau cerita banyak Tadi di segmen 1 Kita udah cerita Bagaimana awal berdirinya ITB Stikom Bali Perubahan nama Dari sebelumnya Sebelum ITB Stikom Bali Sampai dengan Prodi dan juga program Yang ada disini Itu sangat-sangat Banyak sebenarnya Yang udah kita ceritain Tapi mungkin kita Flashback lagi Ke Koming juga ya Ini ngomongin tentang Prospek kerja Kan beberapa teman-teman Kamu juga sebagai alumni Masih sempat melihat Nggak teman-teman Setelah lulus Itu kerjanya di bidang apa Atau seperti apa Karena ini berkaitan Dengan prospek kerja kan Seperti apa Bang? Kebanyakan sih Yang lulus di Stikom Bali Teman alumni itu udah Langsung dia buka Buka wira usaha Kebanyakan Di program ITB Kayak buat Jasa pembuatan website Pembuatan mobile Jasa Sosial media Kayak gitu Kak Jadi tidak kerja sama orang Justru dia meng-create Atau membuat Pekerjaan Benar-benar Dan juga beberapa Teman juga Kebanyakan Kepemerintahan Jadi tim humasnya Tim sosial medianya Dan juga ada teman yang unik Salah satu teman Dia orangnya seneng hobi Desain Tapi Lucunya dia ngambil sistem komputer Yang jelas Jomplang Jomplang Loncat ya Loncat Tapi akhirnya dia kerjanya Balik lagi ke hobinya dia Makanya Buat teman-teman VINERS nih Ditekankan lagi Passionnya apa sih Biar nanti Lebih Satu jalur Jadi biar kita Lebih tahu lagi Sebenarnya maunya kita apa Terus Masalah passion kita apa Dan siapa yang akan Men-support ini semuanya Dan tentu saja TBSD kembali ya Dengan ngasih Mata kuliah-mata kuliah Yang sangat relate Atau relatable Dengan apa yang dibutuhkan Di industri kerja Karena kan tujuannya Balik lagi ke kerja kan Nah tadi kalau ngomongin Tentang pengen gabung Misalkan Bu Astiti sempat bilang Bahwa ini ada juga Degree untuk nasional Atau bahkan internasional Ini untuk cara gabungnya sendiri Apa saja persiapan-persiapan Ketika sebagai anak baru Ini Bu Yang kebetulan mudik Masih obrolan dalam orang tua Aku nggak tahu deh kuliah di mana Kan biasa sering kayak gitu ya Ini kira-kira syarat apa saja Yang harus dipersiapkan Mungkin dari Ibu bisa ditambahin Atau dari Koming Ya baik Untuk persyaratannya Cukup nantinya Mengisi formulir pendaftaran Oke Pendaftaran tidak harus ke SDB Stikom Bali Bisa nantinya melalui online Oke Itu sudah disiapkan disana Disiap.stikom.bali.ac.id Oke Nah itu disi formulirnya Mau pilih apa Program reguler Mau pilih program dual degree nasional Ataupun nantinya Memilih program dual degree internasional Oke Nah nantinya kami Kalau misalnya sudah diisi disana Nah nanti Membayar biaya pendaftaran Oke Nah biaya pendaftaran Mumpung nih masih gelombang 2C Tentunya akan ada Kemudahan biaya pendaftaran Oke Dan biaya pendidikan Gelombang 2C sampai tanggal berapa Bu? Gelombang 2C sampai dengan tanggal Tanggal 29 29 April 29 April Jadi tanggal 30 Dia sudah tes Oke Nah nanti kalau misalnya sudah mengisi semua Membayar biaya pendaftaran Terus nanti akan diproses oleh ITB Stikom Bali Melalui Prone Office Oke Nah setelah sudah diproses akan keluar kartu ujian Oke Nah jadi sudah lengkap disana ada Nomor camanya Nomor ujiannya Kapan tesnya Jadi sudah siap semua Dan jelas disitu ya Jadi Tadinya saya pengen nanya Ada konfirmasi gak? Ntar takutnya gak ada konfirmasi Kita gak tau Sebenarnya kita udah terdaftar atau gak Ternyata ibu bilang tadi bahwa Dari pihak Front Office sendiri Akan mengecek lagi Dan memastikan bahwa Kita sudah terdaftar sebagai mahasiswa baru Terus nanti tanggal ujian Dan segala macemnya Kayak gitu ya Bu ya Iya Oke Sudah ada semua disana Tapi kalau misalnya saya ingin lihat kampusnya Tidak hanya lihat di Youtube gitu misalnya Betul Silahkan saja Baik ke Renon maupun Jimbaran atau Abian Semal Boleh Boleh silahkan Walaupun sekarang libur misalnya Silahkan datang Karena ada tugas piket Oke Masih ada orang disitu berarti ya Oke Yang jaga minimal dari luar udah lihat Dalamnya Kalau saya sih kebetulan Kalau kayak di Renon udah sempat lihat Di Jimbaran udah sempat lihat Abian Semal aja belum main nih Next mungkin ya Nanti main-main saja kesana Bener-bener Next aja mungkin kayak main-main Siapa tau ponakan saya Pengen kuliahnya disitu kan Karena deket darah sana juga kan tinggalnya Nah terus kalau tadi Ngomongin tentang pendaftaran 2C sampai dengan 29 April Untuk promo-promo pendaftaran Kan biasanya Sikom Bali ini Punya banyak sekali promo-promo Kadang beasiswa dan segala macem Itu seperti apa Bu Masih bisa didapetin gak sih Masih bisa Sebenarnya promo untuk pendaftaran Tentunya gelombang satu kita bagi menjadi tiga Satu A, B, C per dua minggu Terus ada gelombang dua Sekarang ini kita juga bagi tiga Dua A, dua B, dua C Nah biayanya bagaimana Dua A ataupun memilih dua C Itu biayanya sama Oke Dimana biaya pendaftaran 400 Tetapi sekarang ini karena memasuki Di gelombang dua C Dia adalah biaya pendaftarannya 375 Jadi dapat potongan 25 ribu Oke Tapi kalau nanti ke gelombang tiga Otomatis Dapat potongan 20 ribu Oke Jadi lebih bagus sebenarnya Lebih cepat Iya kan Daripada nunggu gelombang-gelombang berikutnya Di pendaftaran yang selanjutnya gitu ya Benar Terus kalau tadi saya sempat mention Biasiswanya sendiri nih gimana Nah kalau biasiswa Nanti ada biasiswa Dari pemerintah Kalau biasiswa dari pemerintah Disebut dengan KIP Kalau dulu namanya bidik misi Betul Tapi sekarang namanya KIP Nah kalau KIP kuliah Ini adalah memang orang-orang yang kurang mampu Oke Tetapi mempunyai keinginan untuk kuliah Semangatnya besar Oke Untuk kuliah di ITBS di Kompali Oke Nah tahun kemarin kita dapat Biasiswa KIP kuliah Itu kurang lebih 67 dari pemerintah Oke Jadi kalau KIP kuliah Biaya ditanggung oleh pemerintah 100% Oke Terus yang kedua Dapat juga uang saku Nah tinggal belajar saja Meningkatkan IPK aja Oke Tapi buat orang-orang yang udah pinter kayak tadi sih Harusnya udah bisa ya Apalagi memang passionnya ada di situ ya Benar Berarti kalau tahun lalu jatahnya 67 mahasiswa Siapa tahu tahun ini mungkin lebih banyak Atau mungkin ya 67 pun Kansnya untuk kita dapat satu atau dua biasiswa Kan masih terbuka lebar ya Iya Oke Tapi udah ada kisih-kisih Bu Bisa berapa untuk tahun ini Belum itu karena dari pemerintah Oke Nah sedangkan yang kedua Ada juga biasiswa dari ITBS di Kompali Oke Karena ITBS di Kompali menginginkan Anak-anak yang mempunyai Keinginan untuk kuliah Itu adalah Sehingga anak-anak tersebut bisa kuliah Tidak sampai tidak kuliah Oke Nah itu nantinya kalau memang dia kurang mampu Kami akan visitasi Benar sampai di mana Anak yang bersangkutan Tidak mampunya Sehingga kami bisa memberikan biasiswa Kadang 50% Kadang 25% Bahkan bisa 100% Tergantung Tergantung dari anak yang bersangkutan Nah sedangkan yang karena pintar gitu misalnya Dari akademik Mempunyai prestasi Nah prestasi ini ada mendapatkan ranking di sekolah Tentunya kami akan memberikan potongan dana pendidikan Oke Nah terus kalau misalkan dia non-akademik Entah itu misalkan juara renang Misalnya juara poli Sorry yang jelas individu Nah itu juga akan mendapatkan potongan biaya Oke jadi dari prestasi-prestasi kita pun Dilihat sama teman-teman ITB St. Kombali Untuk difasilitasi Apalagi melihat bahwa kita suka belajar Atau pengen melanjutkan pendidikan kayak gitu ya Tadi dari pemerintah ada Dari ITB St. Kombali sendiri ada Nah kalau ITB St. Kombali Kalau jatahnya tahun lalu berapa orang Bu? Kalau tahun lalu sekitar 80-100 orang Banyak berarti Jadi sangat-sangat ada kesempatan Untuk kita atau punya peluang Minimal salah satu atau duanya Kita yang dapat disitu Apalagi kalau punya prestasi Kayak saya kan anaknya berprestasi ya Bu ya Di olahraga Ibu kok kayak gak percaya gitu Saya berprestasi Bu Iya percaya Percaya ya oke Jadi saya punya kesempatan melanjutkan kuliah Terus dengan potongan biaya mungkin Bahkan sampai dengan 50% Atau 25% Atau juga yang lainnya Nanti sesuai dengan prestasi yang saya punya Kayak gitu ya Oke dari kombing ada teman Itu kan dari sebelum kita gabung Kalau sudah gabung juga divasilasi Kak Misalnya kita dapat juara lomba Jadi mahasiswa misalnya lomba Di buat-membuat program Startup gitu Itu juga ada potongan biaya Kak Oh gitu Lebih detail ceritain Misalnya gak perlu bayar SKS Atau semester atau gimana Itu biaya per semesternya Kak Tergantung juara-juara satu bisa sampai 50% Juara dua berapa persen Oh gitu Karena dulu saya sempat dapat juara Tiga buat lomba film animasi Itu Dapat fasilitas itu Oh ternyata Sebelum belajar pun Atau sebelum jadi Apa namanya Sebelum Wah ribet banget ngomongnya Sebelumnya pun kita punya kesempatan Untuk mendapatkan beasiswa itu Tapi Setelah kita menjadi mahasiswa Dan ternyata kita rajin ikut lomba Menunjukkan bahwa kita punya kemampuan lebih Bahkan dengan skala nasional atau internasional Disitu juga diapresiasi Ya kan Sebagai dana apresiasi Salah satunya Tadi disitu Ancama Komin Adalah potongan biaya Untuk semesternya Dan itu lumayan loh Ya kan Jadi bisa dipotong lagi Untuk Ya untuk Kita tabung sendiri Nanti siapa tau Ide akan Kayak teman-teman kabung Akhirnya setelah lulus Bikin bisnis Kan itu pakai modal Lumayan ya Oke Terus Untuk promo tadi sudah Sedangkan kalau Informasi Atau yang lebih lengkap Nanti bisa cek dimana Tadi boleh dijelasin sekali lagi bu Untuk bisa info lebih lengkapnya Itu bisa di instagram kami Kak Di PMB Underscore Stikom Bali PMB Underscore Stikom Bali Oke Atau di akun resmi Kami di At Stikom Bali Oke Ada juga di At Stikom Bali Jimaran Ada di At Stikom Bali Oke Abian semal Setelah itu Ada di website Di Siap.stikom-bali Asi.id Oke Siap Tapi ini ada satu pertanyaan Boleh saya tanyakan bu ya Ini kayaknya ibu yang Yang bisa menjawab Karena ibu sudah dari lama Ada di TB Stikom Bali Mau nanya Untuk akreditasi Jurusan di Stikom Bali Itu seperti apa sih Ini masalah akreditasinya bu Boleh ya Terima kasih untuk penanya Ini coba dilengkapi nanti Namanya ya Dia udah kirim namanya Tapi saya lupa Ya baik untuk akreditasi Di Di TB Stikom Bali Sekarang ini adalah Kami akreditasi Nyampe Oke Dari BAN PT Oke Nah kami juga Ada ISO Dari Sehingga kalau ISO itu Adalah biasanya Program yang luar negeri Oke Jadi dua Akreditasi Satu adalah akreditasi ISO Yang kedua adalah Akreditasi dari BAN PT Oke Sudah sangat jelas ya Mudah-mudahan sudah puas Buat yang tadi nanya di WhatsApp Terima kasih banyak Besok-besok kalau ada pertanyaan Mungkin kebetulan selesai kita interview Nanti DM saja admin di Instagram Ya Di Instagramnya TB Stikom Bali Kamu search disitu Instagram Kayaknya di Phoenix sudah di upload di feed Itu Sudah di tag juga Stikom Balinya Nanti kamu bisa tanya disitu Nah Untuk Hal lain lagi yang ingin disampaikan Karena waktu kita udah mepet Dari ibu sendiri Apa yang ingin disampaikan lagi Kenapa sih Teman-teman Anak-anak muda ini Harus memilih TB Stikom Bali Nah Saya harapkan teman-teman Atau Phoenix Bisa memilih ITB Stikom Bali Karena apa Satu adalah Kami merupakan Perguruan Sekolah tinggi Dulunya Oke Sekarang adalah Institut Dimana adalah Kami ada pertama kali Pada tahun 2002 Itu Tidak ada Perguruan tinggi Perguruan tinggi Atau sekolah Yang bergerak Di bidang teknologi Hanya baru Stikom Bali Pada saat itu Yang kedua Adalah Fasilitas yang diberikan Oleh Stikom Bali Sudah lengkap Satu adalah Kalau misalkan Belajar Komputer Seperti yang disampaikan Obing tadi Adalah sudah sendiri Tidak lagi berebutan Yes Sedangkan yang ketiga Wifi yang diberikan Oleh Stikom Bali Sudah bisa digunakan Oke Ya baik Entah itu Anak-anak memakai Jam 4 Jam 5 Bahkan sekarang Libur pun Kalau anak-anak Mau ke kampus Silahkan saja Tidak masalah Nah itulah kenapa Harus di Di ITB Stikom Bali Sehingga tidak salah ITB Stikom Bali Menyebut Selogannya adalah Always the first Yes Always the first Oke Dari ibu cukup ya Dari coming Apa yang ingin kamu sampaikan Kepada adik-adik Yang mungkin masih ada Di fase Aku bilang tadi Kayak masih galau Masih bimbang Belum tahu passionnya apa Sedangkan kamu sebagai alumni Mungkin yang pertama Dari sekarang ditentukan dulu Passionnya apa ya kak Oke Lebih senang ke Programming Atau senang Editing visual UX-UX designer Atau senang Menganalisis sosmed Internet bisnis digital Dan lain-lainnya Dan juga tadi saya agak lupa kak Untuk Buat juga untuk para mahasiswa Yang mau lulus Biasanya itu udah Dibekalin sertifikat kak Dari kampus Dari microsoft Toffle Dan Cisco Oke Itu pelengkapnya Pelengkapnya Jadi gak usah Ngurus lagi Atau cari lagi Jadi sebelum Daftar kerja Kita udah punya Seri kalan Ya bener kak Oke Mungkin itu yang jadi Lebih mudah Untuk alumnistikom Untuk gampang Ada tagline-nya adalah Always the first Tapi kalau informasi Lebih lengkap Sekali lagi Bisa cek di Siap .sticom .bali.ac.id Dari Yosantra pamit So keep your imagination And always try to make it come true Bye-bye